Majelis Hakim Konstitusi 2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo tersebut terdapat 25 poin amar putusan. Sidang yang dimulai sekira pukul 9 WIB tersebut sempat diskor sebanyak dua kali, yaitu sekira pukul 12 WIB dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai sidang, kuasa hukum Partai Burusait Salahuddin mencatat setidaknya terdapat 21 norma dimohonkan pihaknya yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Sebanyak 21 norma tersebut mencakup tujuh isu. Tujuh isu tersebut yakni upah, outsourcing, PKWT atau karyawan kontrak, PHK, pesangon, cuti dan istirahat panjang, dan tenaga kerja asing. Sidang yang sedang dibacakan adalah perkara 168 yang diajukan oleh Partai Buru, KSPI, KSPSI Adigani, KSBSI, KPBI, FS PMI, dan serikat-serikat lain lah ya yang juga bergabung di Gekanas. Intinya, dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para hakim mahkamah konstitusi, mulai tergambar, karena kita belum ada keputusan ya, mulai tergambar hampir lebih dari 90% gugatan yang diajukan oleh Partai Buru dan serikat-serikat buru menang. Semua dikarenakan undang-undang penelusau cipta kerja yang telah membunuh jaminan masa depan generasi muda dan generasi bangsa Indonesia. Betul-betul kawan-kawan semua. Padahal itu saya mau tanya kepada kawan-kawan semua. Siap berjuang bersama-sama? Siap bertahan bersama-sama? Sebelum nanti kita akan dengarkan, terkait dengan beberapa penyampaian dari tokoh-tokoh yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kita akan dengarkan satu musik yang menggambarkan kondisi negeri kita pada hari ini. Dijepokom, mainkan satu musik negeri. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.